Sari kata oleh SDI Media Dan dijanjikan banyak sekali fasilitas bagi seorang Muslim Dia bisa punya banyak rumah, banyak harta Bahkan dia punya banyak istana, banyak dayang-dayang, banyak pelayan Dan baginda Nabi SAW sendiri memiliki cukup banyak tanah Karena setiap istri beliau memiliki rumah Tanah dan bangunan diatasnya Dan juga para sahabat demikian adanya Ada di antara sahabat bahkan memiliki setengah kota Madinah Seperti Sa'ad ibn Muad yang memiliki setengah kota Madinah Kebun kurma miliknya Begitu juga Uthman bin Affan Abdurrahman bin Auf Uthman bin Affan memiliki banyak sekali tokoh Yang tersebar di seluruh kota Madinah Abdurrahman bin Auf juga yang membuka pasar di kota Madinah Setiap kali pasar dibuka dengan sekian kios misalnya Nanti dia pindah ke lokasi lain dibuka lagi seperti itu Artinya dalam Islam dibolehkan Bahkan para sahabat Banyak meninggal dunia memiliki banyak sekali harta Kalau kita simpulkan sebenarnya Islam tidak melarang setiap muslim atau pengandutnya memiliki harta yang banyak Melimpah, tidak ada masalah Bahkan kita tahu Dijanjikan memang harta yang melimpah bagi orang yang suka bersaudakah Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Hadis Qudsi Allah berfirman Ya bena Adam anfik anfik alik Wahai anak Adam berinfak di jalanku Aku akan berinfak untukmu Dan kata para ulama hadith Kalau Allah sudah berinfak kepada makhluknya Maka inna Allah yarzukumayasya'u bighairihisab Dalam ayat lain digatakan Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada seseorang Maka tidak ada batasnya Jadi kalau kita tanya misalnya sederhana Apakah Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang kaya Dan berkecukupan jawabannya iya Dan keliru Kalau ada orang mengatakan Islam lebih menyuruh saya miskin daripada kaya Ini tidak Salah ini Terima kasih Selamat menikmati